Aksi bersih-bersih Malioboro dengan meniadakan PKL mendapatkan sambutan positif. Namun di sisi lain ada juga pengunjung yang kecewa karena tidak bisa berbelanja di Malioboro yang sudah khas dengan keberadaan PKL-nya. Jalan Malioboro biasanya terkenal dengan pedestrian, kuliner-kuliner khas Yogyakarta hingga banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan oleh-oleh. Tetapi ada yang berbeda nih dengan Jalan Malioboro pada hari ini. Nah salah satunya di tempat ini, biasanya tempat ini selalu dipenuhi oleh pedagang kaki lima yang berjualan beragam macam barang. Seperti baju, aksesoris hingga kerajinan tangan. Namun pada hari ini tempat ini telah dikosongkan sementara untuk diistirahatkan. Jadi sebenarnya tujuan diadakannya Malioboro Resik ini tuh apa sih, Kak? Ya tadi kan tajuk pertama kan Selasawagi itu Resik Malioboro. Ini 35 hari sekali, selapan dino. Tujuannya yaitu ya kita ingin melakukan maintenance. Menjaga, merawat, memanjakan Malioboro untuk satu hari ini. Kita lihat kayak apa responnya, kita akan evaluasi lagi ke depan. Oke, tapi kalau harapan ke depannya setelah diadakannya Malioboro Resik ini, kira-kira gimana, Pak? Ya untuk harapan kita ya, ada sebuah perubahan otomatis. Seluruh pelaku komunitas Malioboro harus menangkap isu ini, merupakan keistirahat budaya tadi. Ini muka peluang untuk adanya kunjungan wisatanya baru. Harus ada peningkatan standarisasi. Tampilan, metode jualan, moda jualan, semua harus berubah. Supaya pengunjung lebih manja dan lebih datang lagi ke Malioboro. Dan ini bukan hanya sekali, kita sampaikan kita akan ada season kedua, Selasawagi, tajuk kedua. Temanya apa? Nanti kita tunggu 35 hari. Wah, masih rahasia dulu ya, Pak? Sekarang mending kita lihat-lihat lagi yuk, Pak. Monggo-monggo keluar dari agak. Nah, ternyata kosongnya Malioboro dari banyaknya pedagang kaki lima ini dikarenakan adanya kegiatan Malioboro Resik. Malioboro Resik adalah kegiatan yang dilakukan oleh 1.500 pedagang kaki lima untuk menjaga kebersihan Malioboro. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengistirahatkan Malioboro dari banyaknya wisatawan yang datang. Tidak adanya pedagang kaki lima yang berada di sekitar Malioboro ini berlangsung hanya satu hari. Namun, ada saja pengunjung yang tidak tahu kegiatan ini. Halo Mbak, namanya siapa? Suci. Mbak, ngapain nih Mbak ke Malioboro siang-siang gini? Emang asalnya dari mana sih? Aku dari Jakarta sama temen dan kebetulan juga mau liburan di Jogja. Tujuan utamanya sih di Malioboro. Cuma, nggak tahu kenapa, sepi sih biasanya kan ramai ada yang jualan. Ini nggak ada sama sekali. Iya, soalnya ada kegiatan Malioboro Resik ini ya Mbak ya. Jadi Malioboronya ini tutup satu hari gini. Oh iya, sayang banget. Padahal aku cuma ada waktunya sehari aja dan pengen lihat Malioboro ternyata nggak ada yang jualan. Iya, tapi tanggapan Mbak gimana nih Mbak? Ngelihat Malioboro nggak ada yang jualan di pinggir-pinggir gitu gimana? Ya, jujur sih kecewa. Cuma mau gimana ya, emang udah jadwalnya tutup mungkin ya. Soalnya nggak tahu juga, tapi yaudahlah nggak apa-apa. Mungkin lain kali bisa. Iya, yaudah. Makasih banyak ya Mbak. Dadah. Dadah. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan Malioboro tak hanya jadi surga belanja, tapi juga surga bagi para penjalan kaki. Kegiatan ini baru dilakukan pertama kali. Rencananya kegiatan ini akan berlangsung setiap 35 hari sekali, tepatnya pada Selasa Wagi. Alisha Mediana, Vicky Muhammad melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.